Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, kembali lagi bersama channel Miss Belajar Bersama Miss Novi, belajar lebih mudah dan menyenangkan Yuk kita belajar Don't forget to subscribe to support this channel Thank you Kali ini kita akan belajar tentang jajar genjang dan trapezium Kita akan membahas tentang jajar genjang, trapezium, keliling jajar genjang dan trapezium Dan juga luas jajar genjang dan trapezium Jajar genjang Jajar genjang adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar AB sejajar dengan CD Dan BC sejajar dengan DA Manakah diantara kedua ini merupakan jajar genjang? Yang ini bukan jajar genjang ya, karena hanya memiliki 1 pasang sisi yang sejajar Bangunan ini adalah jajar genjang, karena memiliki 2 pasang sisi yang sejajar Trapezium Trapezium adalah segi 4 yang memiliki 1 pasang sisi yang sejajar Gambarnya seperti ini Seperti ini dan juga bisa seperti ini Setiap bangunan memiliki 1 pasang sejajar Manakah diantara kedua ini merupakan trapezium? Ini adalah trapezium, karena memiliki 1 pasang sisi yang sejajar Sedangkan yang ini bukan, karena tidak memiliki sisi yang sejajar Apa itu keliling? Keliling adalah jarak sekeliling poligon Untuk mencari keliling cukup jumlahkan panjang semua sisinya Bagaimana menemukan keliling sejajar genjang? Nah, bisa seperti ini ya Jadi keliling sama dengan kalian jumlahkan sisi-sisinya Atau keempat sisinya Di sini kita tambahkan 6 cm, ditambah 3 cm, ditambah 6, ditambah 3 Yaitu kelilingnya sama dengan 18 cm Bagaimana cara menemukan keliling trapezium? Sama ya, jadi menambahkan semua sisi-sisinya 2, tambah 3, tambah 5, tambah 4, sama dengan 14 cm Apa itu luas? Luas adalah besaran ruang suatu bangunan geometri 2 dimensi Luas jajar genjang adalah Alas dikalikan tinggi Dimana alasnya P dan tingginya H Bagaimana cara mencari luas trapezium? Nah, rumusnya seperti ini A A ditambah B Per 2 Kali H Atau kali tinggi Jadi, bisa di Dihitung juga dengan Jumlah sisi sejajar kali alas dikali tinggi Per 2 Oke, contohnya seperti ini Jika ada jajar genjang yang punya tinggi 3 cm Alas 5 cm Dan sisi miring 4 cm Bagaimana cara mencari luasnya? Solusinya adalah Luas sama dengan alas dikali tinggi Maka kita masukkan ke dalam rumusnya 5 cm dikali 3 cm Sama dengan 15 cm persegi Jadi, yang sisi miringnya tidak berpengaruh ya Bagaimana ya cara mencari luas trapezium? Jika bangunnya seperti ini Kita ketahui A sama dengan 3 cm B sama dengan 6 cm Dan tingginya 2,5 cm Atau A sisi jajar yang pertama 3 cm Jumlah sisi jajar yang kedua adalah 6 cm Dan tingginya 2,5 cm Maka luasnya Kita masukkan 3 cm ditambah 6 cm Berdua dikali 2,5 cm Maka ketemu 11,25 cm persegi Nah, seperti itu ya Cara mencari luas Dan keliling pada jajar genjang dan trapezium Nah, yang perlu kita ingat adalah Untuk jajar genjang Jajar genjang adalah Segitiga Atau segi empat Maaf, segi empat Yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar Jumlah panjang semua sisinya Untuk menentukan kelilingnya Untuk menentukan luasnya A dikali T Untuk trapezium Adalah segi empat Yang memiliki 1 pasang sisi yang sejajar Jumlah panjang semua sisinya Untuk menentukan kelilingnya Untuk mencari luasnya Jumlah sisi yang sejajar Dikali tinggi dibagi 2 Oke Thanks for watching Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye